Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku buat supastub untuk tau gimana cara buatnya yuk tonton sampai selesai pertama didihkan air kemudian masukkan ayam sebanyak 100 gram untuk kerebusan yang pertama airnya dibuang kemudian yang kedua airnya kita sisihkan geprek 2 siung bawang putih ini kita cincang halus selanjutnya disini aku menggunakan setengah buah bawang bombay ini kita iris-iris satu buah kentang ini kita potong kecil-kecil kemudian wortel yang kita potong korek dan lanjut dipotong kotak kecil-kecil panaskan minyak secukupnya kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin yang pertama kita tumis bawang putih terlebih dahulu kemudian masukkan bawang bombay tumis sampai harum dan juga matang kemudian masukkan wortel dan juga kentang kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu masukkan 1 buah jagung yang sudah dipipil masukkan ayam rebus yang sudah dipotong-potong kecil jamur kuping untuk jamur bisa menggunakan jamur kuping atau jamur kancing selanjutnya keju parut setengah blok masukkan garam merica nah disini karena aku lupa jadi aku tambahkan penyedap rasa kemudian tambahkan air rebusan ayam ini banyaknya sekitar 100 ml dan tambahkan susu sebanyak 400 ml ini kita masak sampai matang meletup-letup dan juga mengental jangan lupa koreksi rasa ya setelah dikoreksi rasa mengental seperti ini ini sudah boleh kita matikan dan kita sisihkan untuk kulitnya disini aku menggunakan kulit pastri yang sudah jadi siapkan almondium foil untuk ukuran bebas untuk potongannya ini harus dilebihkan ya nah ini kita lebihkan seperti ini dan ini harus menjuntai seperti ini nah ini jadinya seperti ini ya harus tertutup dan menjuntai ke bawah untuk kulit pastri yang sisa jangan khawatir ini gak kebuang untuk kulit yang sisa ini nanti kita gabungkan sama kulit yang sisa kemudian ini bisa digunakan lagi ya atau dipakai satu bahan untuk berikutnya ini aku menggunakan almondium foil yang lebih besar jadi ini muatnya cuma 2 dan ini ukurannya besar banget nah sama ini harus menjuntai ke bawah seperti ini jadi untuk kulit pastri disini aku menggunakan 2 lembar dan dari 2 lembar kulit pastri dapat jupasupnya sekitar 9 buah sekarang kita mulai isi sup ke dalam aluminium foil untuk mengisi aluminium foil ini jangan terlalu banyak ini kita isi secukupnya aja kalau terlalu penuh nanti dia akan meluber saat kita panggang selanjutnya ini kita tutup menggunakan kulit pastri nah ini kita tutup seperti ini agak ditekan-tekan sedikit juga boleh dan ini harus direnggangkan ya jaraknya selanjutnya selanjutnya ini kita oles menggunakan kuning telur setelah selesai ini siap kita panggang untuk oven disini sudah aku panaskan terlebih dahulu dan untuk api aku menggunakan api atas bawah suhu 175 derajat celcius dan selama 20 menit untuk memanggang ini bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya dan ini juga supnya ini sudah matang resep lengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi untuk teman-teman yang belum subscribe aku minta tolong subscribe like komen jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya